Mereka ini buat satu operasi melalui kekerasan, tetapi kalau kerajaan mereka sudah disahkan, satu hal nanti mereka mendesak kerajaan Malaysia buat referendum, then the vote of the local people will be outnumbered by the new citizen that will be a dangerous prospect for Malaysia. I've said in parliament, then they buat referendum, and United Nations ikhtirah, we have a Filipina, Filipina kita tahu, ya kawan baik dengan Amerika, Amerika is holding United Nations. This is a real fact, kita ragu, the original people of Sabah is a diehard Malaysian. They want, they want them to defend the country Malaysia. Tapi the newcomers, satu hari nanti mereka, inilah yang saya sebut dalam parliament, Bisa Makan Tuan. They have to go for referendum, what do we do? Now, because of Lhara Datu, I think the government in the day had to think fast. If they don't think fast, then it needs another government to think about country. Thank you very much. Kenapa kerana tajak-tajak Kali ada soalan politik hanya saya? Saya tak bertanding pun. Soalan yang pertama tadi, masalah Indonesian dengan Anwar itu adalah masalah berbegini. Saya rasa jangan kita ikutkan sama, cuma dia boleh mengatakan kemahiran yang sama. Ada masalah yang berbegini. Di antara rakyat New Malaysia di sini, as long as the economy kick is big enough to be shared, there will be no problem. Masalah ini nanti apa bila? Ekonomi shrunk, shrunk. And there's not enough to divide amongst all of us. Then the problem is done. Then people start questioning, kenapa you ada IC, kenapa you legal duduk sini, kenapa you boleh meniaga online Malaysia atau boleh meniaga. Ini tiba-tiba, tiba-tiba yang ini akan berakhir untuk contract to security itself. Jadi saya rasa, as long as you can build up the economy, you will not face the problem. If the government, the economy, the economy start sinking, then we have to think about what we should do. Whether to send these people back or that kind of thing, there must be a plan. I hope I answered the question. Question yang kedua, saya ucap tanya kepada orang yang soalkan, dia perhatin dengan dia punya hak. Saya sungguh kecewa kerana rakyat Malaysia pada keseluruhannya tidak perhati dengan hak dia. Kerana saya cakap ni, setakat ini kerajaan telah membuat kesilapan. Tidak ada satu suara yang memohon kerajaan memohon maaf. Sepatutnya kita kena bangkit dan memohon kerajaan untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya rakyat Sabah. Kerana kegalan-kegalan mereka bertindak telah menyebabkan lapan daripada anggota masukan seorang kelak ni nanti ni. And it's alright. Kalau di Jepun kesalahan ni berlaku, tak payah tuntut dia letak jawatan. Dia sendiri letak jawatan. Sepakutnya guna diri. Saya tak suruh lah. Saya tak suruh dia suruh guna diri. Cuma saya kata, there must be an accountability. Kalau kita bayangkan kalau lagi dua minggu benda ini berulang balik berlaku, siapa yang akan handle benda ni balik? The same people. Who could not manage the first time. Jadi kalau kita tak perhatikan dengan hak kita, saya rasa rakyat Malaysia kena bangkit. Tak kira apa parti. Parti tekora atau parti siapa. Kena bangkit dan menentuk hak mereka masing-masing untuk memohon kerajaan untuk meminta maaf. First thing. First. Lepas itu, letak jawatan is a second question. Kalau dia dah mula minta maaf, then baru kita tuntut. Sila letak jawatan. Lepas itu, letak jawatan. Selepas itu, bincang gamang-gamang dan tuntut. Baik, itu adalah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.